Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad baik sahabat Kurnia Diesel pada kesempatan ini saya masih mereview sahabat dari traktor Mania Maglang yaitu Mas Osim yang lagi meneruskan menggaru ya eh menggaru dimana lahan ini lama tidak digarap sehingga tanahnya itu cenderung lengket atau susah ambilnya baik sambil melihat Mas Osim lagi kerja saya akan menjawab beberapa pertanyaan dua pertanyaannya yang pertama kemarin dari Mas siapa ini kopi susu inisialnya ini mau Pak mau tanya diesel saya kobota rd85 di1t aslinya nozzle 4 4 lubang yang maksudnya 4 lubang terus saya ganti noser 5 lubang terus suaranya itu merebet-merebet kayak kehabisan solar tapi rosok tenaganya Pak tolong penjelasannya Pak Terima kasih baik Mas kopi susu ini saya jelaskan bahwa mesin-mesin yang sampean itu rd85 di1t yang aslinya atau desainnya itu menggunakan noxel yang lubang 4 nah eh kemudian apakah bisa eh diganti kemudian dipasang dengan menggunakan yang lubang 5 seperti rd85 di s atau di2s maka tentu jawabannya tetap bisa ya nah namun eh saya bicara masalah sejarah dulu ya bahwa kenapa rd85 di2s itu eh lubangnya dibikin 5 kok tidak 4 karena pada kobota rd85 di s atau 2s itu buring silinder-linder dan juga ring pistonnya itu diameternya lebih besar dibandingkan dengan yang td-it atau model lama otomatis kompresinya juga lebih besar nah karena kok kompresinya lebih besar maka BBM-nya atau solarnya itu juga harus ditambahin caranya nambah gimana caranya yaitu noxelnya itu diganti yang eh lubangnya lima harapannya nanti bisa eh sesuai teknis ya sesuai teknis perhitungan daripada diesel tersebut nah jadi untuk yang seri S itu lubangnya lima untuk seri T itu lubangnya 4 nah kemudian kasus yang di lapangan dan yang sering ditanyakan seperti mas kopi susu ini eh seri T dipasang punya seri S ya enggak apa-apa mas cuma tentu ada efeknya nah salah satu efeknya yang jelas adalah eh BBM atau bahan bakar itu otomatis akan lebih boros karena keluarnya lima dibanding empat pasti akan boros yang lima ini yang pertama ya kemudian yang kedua Apakah menambah tenaga ya tenaga tetap secara tidak langsung eh akan menambah ya karena konsumsi bahan bakarnya lebih banyak nah kalau terjadi suara berebet seperti kasusnya ini itu eh kemungkinan coba disetel lagi itu tekanan daripada noxelnya ya eh mungkin eh tekanannya terlalu ngabut atau terlalu menekan ya melebih daripada 222 20 kgm per cm ya eh itu coba di setel lagi supaya kurang lebih ukurannya seperti itu ya karena kalau disetel terlalu tinggi itu bisa menyebabkan eh berben-berbet pertama eh yang kedua mungkin tenaganya juga akan berkurang karena tidak pas pada timingnya ya karena kalau nyetelnya itu juga tidak diimbangi dengan timing waktu penyemprotan yang pas maka akan menyebabkan disetel tersebut hidupnya berben-berbet apalagi kalau punyernya pumpasularnya itu tidak diganti hanya diganti noxelnya saja sementara sebenarnya punyernya ataupun pas solarnya itu juga sudah aus tentunya akan menyebabkan timing yang tidak pas nah timing yang tidak pas salah satu akibatnya adalah bisa menimbulkan suara berbet-berbet pada gas gede nah jadi dicek ya Mas tekanannya sama timingnya itu sudah benar-benar apa belum Hai baik ya sahabat kurnia diesel mungkin itu ya jawaban dari saya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang lain baik mungkin review kali ini tentang traktor langka dikerja rasa cukupan sekian dulu dan ikuti terus ya perjalanan saya service atau perjalanan saya jalan-jalan mudah-mudahan memberikan sebuah manfaat baik saya akhiri akhirul kalam babila kovid warigaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanita 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 wanita